Apa kabar? Baik Baik-baik saja? Baik Masih semangat belajar? Masih Masih benar? Benar Benar, oke tadi kita belajar tentang apa ya? Tentang tumbuhan Belajar tentang? Ipas, yaitu tentang tumbuhan Oke, coba kita cek lagi yuk Bagian-bagian tumbuhan bisa? Bagian-bagian tumbuhan, siapa bisa menyebutkan? Oke, dari sini, dari sini, dari sini Bagian-bagian tumbuhan? Akar Bagus Batang Bagus Daun Bumah Oke Buah Bagus Biji Bagus, oke Siapa bisa menyebutkan? Itu kan ada fungsinya Akar, batang, daun, bunga, buah, biji itu ada fungsinya Masih ingat fungsinya? Masih Bisa menyebutkan? Oke, coba dari sini, Bayu Bisa menyebutkan fungsi akar? Bisa Apa? Menyerap air dan garam Dan Menyerap air Menyerap Daram Menyerap Mineral Oke, itu fungsi akar Kalau fungsi batang Fungsi batang apa? Menyampaikan Air Dan Menyampaikan Ya Mendistribusikan makanan ke seluruh bagian? Bagian tumbuhan Tumbuhan Oke, itu fungsi batang Fungsi daun Fungsi daun apa ya? Tempat 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 Hai ini mangganya Itu ada Apa namanya Itu mereka sedang memasak maka Dengan bantuan sinar Matahari Makanya itu banyak berbunga Oke siap Bunga mangga termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna Bunga sempurna Kalau bunga sempurna itu terdiri dari apa saja Terdiri dari Dua alat kelang Yaitu Apa alat kelaminnya Benang sari Dan putih Benang sari adalah Alat kelamin jantan atau betina Jantan Bagus itu Benang sari adalah Alat kelamin jantan Kalau putih alat kelamin apa Betina Jadi itu Bunga mangga itu terdiri dari Putih dan Apa Putih dan benang sari Benang sari Itu bunga sempurna Kalau bunga tidak sempurna Terdiri dari Apa Satu alat kelamin Yaitu Benang sari saja Atau putih saja Satu dia ada Satu Benang sari atau putih saja Satu saja Bebas Bebas Kalau bunga sempurna Dua-duanya ada Benang sari ada Putih ada Ada Oke Itu tadi apa ya Dari daun ya Sekarang Fungsi bunga Apa fungsi bunga Siapa bisa Fungsi bunga apa ya Fungsi bunga apa Belum Oke Fungsi bunga di skip dulu Belum ingat Oke Sekarang fungsi buah Fungsi buah apa Fungsi buah apa Untuk Untuk dimakan Untuk dimakan Yang bisa dimakan Kalau yang tidak bisa dimakan Untuk apa Untuk didiamkan Untuk menghasilkan biji Ya Bijinya itu untuk apa Ditanam Ditanam Sebagai alat Perkembang Biakan Biakan Oke Baru situ saja ya Nanti ingat itu dibikin Peta konsepnya ya Ditulis ya Peta konsepnya ya Ya Seperti yang tadi Seperti yang tadi caranya ya Oke Oke segitu dulu Saja pelajarannya Sampai jumpa Pertemuan berikutnya Hari apa Lasa Hari Solasa Oke terima kasih Sampai jumpa Bye